Sebanyak 135 calon jama'ah haji asal Kabupaten Tanja Barat siap diberangkatkan ke Tanah Suci. Saat ini, segala persiapan CDH sudah dilakukan. Tahapan saat ini masih tahapan proses pelunasan. Operator Sisko Hat Terpadu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanja Barat saring mengatakan, Pada perhelatan haji tahun 2022 ini, kuota calon jama'ah haji asal Kabupaten Tanja Barat sebanyak 135 orang dan sebanyak 30 orang cadangan. Dalam keberangkatan ibadah haji tahun ini, ada sejumlah persyaratan tambahan yang harus diikuti oleh CJH. Untuk tahun ini, ada penambahan persyaratan bagi jama'ah yang hendak berangkat haji. Di antaranya, usia dibatasi tidak lebih dari 65 tahun, kemudian wajib vaksinasi minimal dosis pertama dan kedua. Saring menjelaskan, saat ini, CJH sedang melakukan proses pelunasan dan pemeriksaan kesehatan, agar hingga berada di Arab Saudi dipastikan para calon jama'ah haji dalam kondisi sehat. Dari 135 CJH, masih ada 5 orang CJH yang belum melakukan pelunasan. Mereka diberi waktu hingga awal Juni 2022. Dan jika batas waktu belum melakukan pelunasan, maka mereka akan diganti dengan CJH cadangan. Untuk tahun ini, 2022 ini, yang jelas, untuk Tanja Barat itu mendapat 135 orang. Itu non-cadangan itu, yang positif insyaAllah berangkat. Sekarang proses, tahapan sudah masuk mana nih? Sekarang ini lagi proses pelunasan. Pelunasan itu hampir 100 persen lah hampir. Sudah lalu ya? Kesehatan, cek kesehatan, paspor sudah? Untuk kesehatan itu, kemarin sudah kita anjurkan setiap jama'ah yang melaksanakan pelunasan, langsung berangkat ke kesehatan untuk riset kesehatan. Sariq meminta kepada calon jama'ah haji untuk selalu menjaga kesehatan. Sebab ibadah haji membutuhkan fisik yang prima, sehingga jama'ah yang akan berangkat diharapkan bisa menjaga kualitas kesehatannya. Untuk jama'ah saat ini sudah tinggal diberangkatkan. Namun sebelum diberangkatkan, para jama'ah ini akan mengikuti manasik haji terlebih dahulu. Dari Tanjung Jabung Barat, Adi Bastian, Baik TV Jambi, melaporkan. Terima kasih telah menonton!